di rumah sir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera buat kita semua salamnya fungsinya untuk teman-teman teman-teman bebasan lusantara bertemu lagi di channel saya Pak Bukulin hari ini saya akan mereview bagaimana pembatang telurasi ya teman-teman jadi silahkan dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan like jika suka video ini jangan lupa komen-komen di bawah siapkan dulu bahannya seperti ini teman-teman ini kasar nanti untuk membersihkan ini garam jadi bisa pakai yang halus atau yang kasar yang kasar ini dari peternak garam biasanya lebih asin teman-teman lebih cepat asin kita haluskan kita tunggu haluskan dan kita pakai arangnya teman-teman kita siapkan juga air dipak untuk membersihan media persian ini kurang lebih setengah jam saja sudah agak mudah lalu dibersihkan dan ini kasar nanti setengah setelah setengah jam kita gosok seperti ini kita bersihkan sampai bersih ini kalau sudah selanjang udah sekali bersihkan dan akhirnya untuk hasil-hasilnya nanti bisa maksimal kalau disini langkah selanjutnya adalah banget kelompokan kita cukup saja telurnya ini bab yang sudah kita lemuri semuanya kita lemuri apa yang bercampur garam ragi teman-teman seperti ini kita taruh kita curupkan saja telurnya seperti ini kita curupkan saja telurnya seperti ini seperti ini seperti ini sudah cukup bagus ini ini kita usahakan celup telurnya ini langsung langsung rata seperti ini seperti ini sampai selesai semua nanti kita cuci dan kita lihat setelah dimanfaat hari kita anggar kita lihat lagi kita pakai kita pakai center nanti ya ini masih bagus apa enggak lalu kita masak kurang lebih 30 minit sudah sampai oke teman-teman hari ini kita buka telur asin kita hari-hari Senin sekarang hari Jumat Senin selesai Rebul-Kemis Jumat sudah lima hari ini sesuai pesanan hari Jumat sudah kita tanam mulai hari Senin seperti ini ini kita cuci tahap pengambilan dari penanaman telur asin dari hari Senin kita bersihkan sampai benar-benar bersih ini telur kita biru putih ya karena bebek kita memang bebek ibrida bebek kita bebek ibrida jadi bebek kita bebek saya bebek putih sebagai nada yang hijau sebagai nada yang putih telurnya ini saya bikin karena ada pesanan saja kalau nggak ada pesanan ya saya teteskan di mesin tetas lanjut ke tahap selanjutnya nanti kita pakai center kita lihat apakah hitam atau layak dikonsumsi seperti seperti itu seperti ini nanti kita cek satu-satunya dibak ini ya kalau yang layak makannya seperti ini ini masih kuning masih merah untuk yang tidak layak makan sebentar saya ambilkan ini sisa ngasin kemarin kemarin bisa dilihat tidak merah tapi hitam teman-teman ini enggak layak makan ini kasihan yang beli ini kita taris ini kita bandingin sama yang ini nah ini kuning ya kan ini ini yang layak makan sangat hitam kelam jadi sebelum kita masak kita sortir satu persatu seperti itu seperti ini layak makan ini masih kuning masih putih nah seperti ini ini biasanya diri kandang lama di dalam kolam biasanya jadi seperti ini nggak bisa ditetaskan nggak bisa dibikin telur asin juga nggak bisa dikonsumsi kadang nah sudah bau seperti itu jadi kita nanti kita buang saja nah seperti ini ini kita cek satu persatu 150 telur ini untuk pemesanan hari ini lanjut lanjut nanti dimasak ya teman-teman jadi jangan skip lanjut terus sampai selesai videonya oke teman-teman langkah selanjutnya ini sudah kita masak selama 30 menit kemungkinan sudah matang Insya Allah sudah matang sudah 30 menit kita lihat langsung kita turunkan saja kita buka penutupnya agak sedikit nanti lanjut kita stempel telurnya langsung kita taruh di tempat langsung kita taruh di tempat langsung kita gini untuk stempelnya kita kita kasih nama kita sendiri seperti ini langsung kita stempelnya seperti ini tipis-tipis saja yang penting terlihat ini teman-teman ini ada nama saya dalam merapi saya sekian tutorial telur asin pepe untuk teman-teman saya mohon untuk mengetik tombol subscribe di bawah agar saya lebih semangat lagi membuat video-video tutorial yang lain salam sehat salam sejahtera seluruh untuk seluruh peternakan Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati